Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa kembali di channel Pustaka Dongeng Nusantara. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Kembalinya Pendekar Pedang Naga Api, episode yang ke-86. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Asap tebal menutupi seluruh tempat itu bersama dengan debu beterbangan. Semua orang sudah berpikir bahwa Panji Tejo Laksono tewas di tangan Guo Tianyin. Ah Seng bahkan tersenyum lebar dan yakin bahwa pembunuh si bandit baju merah ini pasti mampus. Lu Wei Xiang menghela nafas panjang karena berpikir hal yang sama, begitu pula dengan Xiao Mei dan para murid perguruan R. Mei yang lain. Hanya putri Song Zhao Meng dan Lu Jingga saja yang masih terlihat tenang saja melihat pemandangan itu. Guo Tianyin yang semula mengira bahwa dia sudah memenangkan pertarungan ini, melotot lebar matanya saat debu yang beterbangan dan asap tebal yang menutupi seluruh tempat itu menghilang. Begitu pula dengan semua orang yang melihat kejadian itu. Mereka seakan tak percaya melihat Panji Tejo Laksono masih berdiri kokoh di tempatnya dengan tubuh yang bersinar kuning kemasan. Guru, apakah kau juga melihatnya? Itu ilmu apa? Tanya Xiao Mei pada Biksuni Lu Wei Xiang yang juga melongo melihat pemandangan ini. Tubuh emas, pendekar muda ini punya tubuh emas, i. itu ilmu beladiri pertahanan tubuh tertinggi dalam sejarah. Ilmu itu sudah menghilang ratusan tahun, bagaimana dia bisa menguasainya? Biksuni Lu Wei Xiang benar-benar terkejut. Apakah itu artinya pendekar muda ini mampu mengalahkan bayangan iblis langit milik Guo Tianyin, guru? Xiao Mei mencoba untuk menegaskan kemungkinan Panji Tejo Laksono memenangkan pertarungan. Jangankan bayangan iblis langit, ilmu Buddha tangan seribu milikku pun takkan bisa melukai tubuhnya Xiao Mei, jawab Biksuni Lu Wei Xiang sembari tak mengalihkan pandangannya pada Panji Tejo Laksono. Guo Tianyin yang masih bernafsu untuk mengalahkan Panji Tejo Laksono segera melompat tinggi ke udara. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa mengalahkanmu, bocah sialan. Sembari berteriak lantang seperti itu, Guo Tianyin kembali menghantamkan kedua telapak tangannya ke arah Panji Tejo bertubi-tubi. Puluhan tapak tangan raksasa bayangan iblis langit menerabas cepat ke arah Panji Tejo Laksono. Namun saat hampir menyentuh tubuh sang pangeran muda, tiba-tiba saja ia menghilang bagai sirna di telan bumi. Buung-buung, ledakan dahsyat beruntun terdengar. Namun di saat itu juga, Panji Tejo Laksono muncul di udara sembari menghantamkan sembilan bola sinar merah kekuningan yang berkumpul dalam satu lingkaran besar seperti matahari ke arah bayangan iblis raksasa Guo Tianyin sembari berteriak lantang. Sembilan matahari menyinari dunia, hiat, gelir, ledakan maha dahsyat terdengar. Menciptakan gelombang kejut dan angin kencang menderu tajam. Semua orang sampai menutup mata tak mampu melihat pemandangan itu sama seperti sebelumnya. Debu beterbangan mengiringi hembusan angin kencang ini berikut asap tebal yang menutupi seluruh tempat itu. Saat semua itu meredah, terlihat pemandangan yang mengerikan. Panji Tejo Laksono berdiri gagah menatap ke arah Guo Tianyin yang tewas mengenaskan. Tubuh lelaki yang berjuluk si sesatua itu hangus seperti baru saja dibakar api yang sangat panas. Seluruh kulit tubuhnya menghitam dan rambut kepalanya pun turut raib separuh. Biksuni Lu Wei Xiang sampai tidak bisa berkata apa-apa lagi selain rahangnya yang terbuka lebar seperti mau lepas melihat semua kejadian ini. Guo Tianyin, salah satu dedengkot dunia persilatan tanah Tiongkok terbunuh dengan mudah oleh seorang lelaki muda yang bahkan tidak lebih tua dari murid pertamanya. Ini merupakan kejadian luar biasa yang menimpa dunia persilatan daratan tengah. Luh Jingga dan Putri Song Zhao Meng langsung berlari ke arah Panji Tejo Laksono usai asap tebal dan debu beterbangan itu menghilang. Gusti Pangeran, kau baik-baik saja, tanya Luh Jingga segera. Tak mau kalah, Putri Song Zhao Meng pun angkat bicara. Kakak Ti, apakah kau terluka? Panji Tejo Laksono hanya tersenyum simpul melihat ulah kedua perempuan cantik itu. Aku baik-baik saja Luh, kau tidak perlu khawatir. Meng Er, aku tidak terluka, kau lihat sendiri bukan? Jawab Panji Tejo Laksono pada dua orang gadis cantik yang menggunakan dua bahasa berbeda ini. Mendengar jawaban itu, baik Luh Jingga dan Putri Song Zhao Meng tersenyum lebar. Mereka berdua begitu bangga dengan kemampuan beladiri yang dimiliki oleh Panji Tejo Laksono. Selepas pertarungan sengit ini, para prajurit gubernur Zhengzhou berdatangan ke rumah makan bunga persik, Putri Song Zhao Meng segera menjelaskan duduk permasalahannya dan memerintahkan kepada mereka untuk membersihkan mayat Guo Tianyin dari halaman rumah makan bunga persik. Sementara para prajurit bekerja, Panji Tejo Laksono, Luh Jingga dan Song Zhao Meng kembali masuk ke dalam rumah makan bunga persik untuk menikmati hidangan. Tak seorang pun yang berani bersikap kurang ajar pada mereka setelah melihat kematian salah satu jagoan dunia persilatan tanah Tiongkok tewas di tangan Panji Tejo Laksono. Bahkan Biksuni Lu Wei Xiang pun mengakui keunggulan seorang Panji Tejo Laksono di atas ilmu beladiri yang dimilikinya. Dia begitu hormat kepada sang pangeran muda dari Kadiri ini. Selesai makan di rumah makan bunga persik, Panji Tejo Laksono, Song Zhao Meng dan Luh Jingga meninggalkan tempat itu menuju ke arah pavilion bulan indah di mana langit mulai memerah di ufuk barat. Seorang lelaki paruh baya yang menjadi penjaga gerbang pavilion bulan indah membungkuk hormat kepada Putri Song Zhao Meng karena mengenali cucu Simakian, pemilik pavilion bulan indah ini. Lelaki yang bekerja sebagai kepala pelayan pavilion bulan indah ini mengantar mereka masuk ke dalam pavilion. Seorang wanita tua yang berusia sekitar 80 tahun atau 8 dasawarsa, nampak sedang membaca sebuah buku sastra China di taman pavilion saat mereka masuk. Wajah perempuan tua yang merupakan nenek putri Song Zhao Meng itu langsung cerah melihat kedatangan Song Zhao Meng. Cucuku, kau datang mengunjungi nenek, Song Zhao Meng segera menghambur pada nenek Simakian. Perempuan tua itu segera memeluk tubuh Song Zhao Meng dengan penuh kegembiraan. Rasa rindu pada cucu kesayangannya ini akhirnya terobati juga. Cucuku, sudah hampir 2 tahun kita tidak bertemu. Ternyata kau sudah tumbuh besar dan menjadi wanita secantik ini. Nenek sungguh bangga padamu, ujar nenek Simakian sembari mengelus pipi Song Zhao Meng. Aturan di istana kekaisaran sangat ketatnek, apalagi setelah ayah anda kaisar naik tahta, aku benar-benar dikurung, tidak bebas seperti dulu. Andai saja tidak ada tugas keselatan yang dibebankan kepadaku, tentu aku masih belum bisa menemui nenek, gelus Song Zhao Meng, mencurahkan segala isi hatinya pada sang nenek tersayang. Simakian tersenyum tipis sembari mengelus kepala Song Zhao Meng segera. Gadis bodoh, kau ini putri dari kaisar Huizong, tentu saja derajatmu berbeda dengan putri bangsawan biasa. Ada aturan yang harus dilakukan oleh seorang putri kaisar, baik secara perilaku maupun gaya hidup. Kau sekarang tidak bisa seenaknya sendiri, oh iya, siapa mereka? Simakian mengalihkan pandangannya pada Panji Tejo Laksono dan Luf Jingga yang sedari tadi hanya diam saja. Ya ampun sampai lupa, kakak Ti, maafkan aku yang terlalu terbawa suasana hati sampai lupa denganmu. Nenek, ini kakak Tejo, suamiku, dia adalah seorang pangeran yang diutus oleh ayahnya untuk menjadi utusan ke istana Kaifeng. Buru-buru Song Zhao Meng memperkenalkan Panji Tejo Laksono pada Simakian. Suami, sejak kapan kau menikah, kenapa aku tidak diberitahu? Ada nada kurang suka dengan cara bicara Simakian. Mungkin karena sebagai orang tua merasa tidak dihargai. Nenek jangan salah paham dulu. Nanti aku ceritakan semuanya agar nenek tidak berpikir macam-macam. Bujuk Song Zhao Meng sembari tersenyum manis. Setelah itu, Song Zhao Meng menceritakan tentang kisah mereka yang diculik oleh Yan Luo dan Guan Lian Er yang mengharuskan mereka menguasainya ilmu semestayin yang untuk bisa keluar dari dalam jurang di kaki gunung Song. Simakian menghela nafas panjang mendengar cerita dari Song Zhao Meng ini. Dia tidak pernah menduga bahwa cucu kesayangannya ini akan memiliki pengalaman seperti ini. Simakian langsung menatap wajah tampan panji Tejo Laksono dari ujung rambut hingga ujung kaki. Mata tuanya seakan menelisik segala sesuatu yang ada pada diri sang pangeran dari penjalu ini seperti memeriksa gabuh yang tercampur dalam betas waktu hendak dimasak. Anak mudar, aku tidak tahu apa yang sudah terjadi di antara kau dan cucuku. Tapi akan kupastikan bahwa kau layak dan pantas bagi Meng Er. Sekarang, ulurkan tanganmu. Ujar Simakian segera, meski tidak tahu apa yang diinginkan oleh nenek tua ini, panji Tejo Laksono mengulurkan tangan kanannya. Simakian dengan cekatan memeriksa nadi dan beberapa titik nadi di tubuh panji Tejo Laksono. Nenek tua yang ternyata pintar feng shui dan ilmu ketabiban ini segera menghitung sesuatu dengan jari tangannya. Setelah beberapa saat melakukan perhitungan, Simakian tersenyum simpul sembari manggut-manggut senang. Ada apa nek? Apa ada sesuatu yang aneh dengan tubuhku? Tanya panji Tejo Laksono segera, hehehehe tidak ada, tidak ada. Hehehehe, Simakian terkekah kecil dan melangkah ke arah tempat duduknya. Sementara panji Tejo Laksono yang masih tidak mengerti, menggaruk kepalanya tanda sedikit kebingungan dengan sikap Simakian. Song Zhao Meng langsung mendekati Simakian dengan penuh rasa penasaran. Nenek, apa ada yang sedang kau sembunyikan? Cepat katakan padaku, jika tidak aku tidak akan bicara lagi denganmu. Ancam Song Zhao Meng sembari menatap ke arah wajah tua Simakian. Hai ya, cucuku ini benar-benar gampang sekali marah. Aku hanya melihat bahwa suamimu ini akan punya anak yang akan menjadi seorang Raja Besar, Meng Er. Semoga kelak nanti kau yang berkesempatan untuk mengandung calon Raja Besar itu, hehehehe, ucap Simakian sembari tersenyum simpul. Benarkah itu nek? Aku akan selalu mendampingi kakak Ti kemanapun ia pergi. Aku adalah istri yang berbakti kepada suami. Terima kasih atas dukungannya nek, Song Zhao Meng segera memeluk tubuh tua Simakian. Sudahlah, oh iya nenek punya sesuatu untuk menambah wawasan ilmu ketabiban yang pernah kau pelajari, Meng Er. Kelak gunakan itu untuk menolong sesama. Jangan pilih kasih meski mereka berbeda denganmu. Simakian melepas pelukan Song Zhao Meng dan berjalan menuju ke sebuah meja dengan tumpukan buku di atasnya. Tangan perempuan tua itu menarik sebuah laci dan mengeluarkan sebuah kitab usang yang nampaknya merupakan sebuah kitab pusaka. Ini kitab dewa obat. Aku mempelajarinya puluhan tahun untuk menjadi seperti sekarang. Aku memberikan ini untukmu karena aku yakin di tanganmulah kemampuan pengobatan ku kau warisi. Meng Er, pelajari baik-baik, satukan dengan pelajaran yang pernah aku berikan. Apa kau mengerti? Simakian mengulurkan kitab pusaka itu pada Song Zhao Meng. Putri Kaisar Hui Zong itu segera menerimanya dengan senang hati. Terima kasih atas hadiah pernikahanku ini, Nek. Aku sangat bersyukur karena nenek tidak menolak kehadiran kakak Ti sebagai pendampingku, ucap Song Zhao Meng sembari tersenyum simpul. Tidak semudah itu, malam ini kalian harus bermalam di pavilion bulan indah sebagai tanda penghormatan kepada yang lebih tua. Akanku siapkan perjamuan yang enak untuk kau, suamimu dan wanita muda yang ada di sana itu. Setelah berkata demikian, Simakian segera bergegas meninggalkan tempat itu mencari kepala pelayan pavilion bulan indah untuk mempersiapkan acara penyambutan. Luh jingga, malam ini kita menginap di tempat ini, ujar Panji Tejo Laksono segera. Tidak masalah, yang penting masih bersama dengan Gusti Pangeran Panji Tejo Laksono. Tidur dimanapun aku tidak keberatan, jawab Luh jingga sembari tersenyum manis. Justru itu masalahnya, neneknya Meng Er pasti akan menyiapkan kamar pengantin untuk kami sedangkan malam ini adalah. Panji Tejo Laksono tidak meneruskan kalimatnya. Luh jingga langsung mengerti maksud omongan Panji Tejo Laksono. Kalau waktunya untukku, dia juga harus menyadari. Kita bisa tidur bertiga sekamar sebagai penghargaanku atas neneknya. Gusti Pangeran, ujar Luh jingga sembari tersenyum tipis. Tapi, tidak ada tapi-tapian, itu aku sudah berbesar hati padanya. Gusti Pangeran, tidak ada tawar-menawar lagi. Terima atau kita mencari tempat lain untuk bermalam? Jawab Luh jingga tegas. Panji Tejo Laksono pun memilih untuk menuruti kemauan Luh jingga daripada harus mencari alasan untuk tidak bermalam di pavilion bulan indah. Dia tidak enak hati dengan simakian. Bagaimana kabar terbaru dari perbatasan wilayah kita dengan jenggala, Kakang Wari Galit? Apa sudah ada berita lanjutan soal rencana mereka? Panji Watu Gunung alias Prabu Jayangrana nampak memunggungi mapatih Wari Galit yang sedang duduk di lantai ruang pribadi Raja bersama beberapa punggawa istana Katang-Katang. Mohon ampun Dimas Prabu. Sejauh ini telik sandi kita hanya mengetahui bahwa ada pergerakan pengumpulan bahan-makanan besar-besaran di beberapa lumbung pangan yang ada di timur Gunung Kawi juga di utara Gunung Penanggungan. Kita tidak tahu arah pergerakan mereka seperti apa tapi sepertinya ini patut diwaspadai Dimas Prabu. Mapatih Wari Galit menghormat pada Panji Watu Gunung usai menyampaikan laporannya. Hem, Panji Watu Gunung alias Prabu Jitendrakara para kerama bakta menatap atas kursi kebesarannya sembari menghela nafas panjang. Kita tidak bisa menduga-duga terus apa yang diinginkan oleh samarosaha dengan mengumpulkan bahan-makanan. Bisa jadi itu untuk sebagai persiapan menghadapi musim paceklik atau juga bisa sebagai persiapan untuk menyerang kita. Tapi jika yang terakhir yang menjadi keinginan samarosaha, maka kita tidak bisa berdiam diri saja tanpa berbuat apa-apa. Senopati Agung Narapraja, sembari menunggu kabar terbaru dari Telik Sandi, kirim masing-masing 5.000 prajurit ke Kadipaten Seluageng, Kadipaten Singapura dan Kadipaten Bojonegoro sebagai persiapan pertahanan. Aku akan mengutus orang untuk menyampaikan pesanku pada ketiga penguasa daerah itu, titah sang Prabu Jitendrakara para kerama bakta segera. Sendiko Dawuh Gusti Prabu, ujar Senopati Agung Narapraja, sembari menghormat. Untuk yang lainnya, tetap bersiaga penuh, jangan kendurkan kewaspadaan kalian dengan keadaan sekitar kalian. Apa kalian mengerti, Panji Watu Gunung menoleh ke arah belakang punggungnya. Seluruh Nayaka Praja yang hadir di ruang pribadi Raja pada sore hari itu langsung menyembah pada Prabu Jayangrana sembari berkata, Kami mengerti. Sekarang kalian semua boleh meninggalkan tempat ini. Aku masih ingin bicara empat mata dengan Mapatih Warigalit, Prabu Jayangrana mengangkat tangan kanannya ke atas. Melihat itu, seluruh Nayaka Praja Istana Kadiri segera menyembah pada Panji Watu Gunung dan satu persatu mulai meninggalkan ruang pribadi Raja kecuali Mapatih Warigalit yang masih duduk bersila di lantai dengan tenang. Kakang Warigalit, menurut pendapatmu apa yang harus ku lakukan untuk meredam sikap angkuh Jayawarsa? Aku menerima laporan dari beberapa telik sandi yang khusus ku tugaskan untuk mengikuti pergerakan bocah itu dan sejauh ini laporan mereka semua sama. Ujar Panji Watu Gunung setelah semua orang meninggalkan ruang pribadi Raja, tinggal menyisakan dirinya dan Mapatih Warigalit. Mohon ampun Dimas Prabu, jujur saja, putra kedua Gusti Prabu Jayangrana ini memang punya watak yang berbeda jauh dengan Gusti Pangeran Panji Tejo Laksono. Meski sama-sama putra paduka, tapi Gusti Pangeran Mapanji Jayawarsa tidak segan-segan untuk tampil mewah dan menunjukkan sifat angkuhnya. Ini berbeda jauh dengan sikap Gusti Pangeran Panji Tejo Laksono yang lebih bersahaja dan punya tanggung jawab terhadap semua hal. Tidak heran, di kalangan rakyat Panjalu muncul golongan yang menginginkan Gusti Pangeran Panji Tejo Laksono untuk menjadi Yuwa Raja Panjalu selanjutnya begitu beliau pulang dari tugas kenegaraannya. Menurut saya, sebaiknya Dimas Prabu memberikan tanggung jawab kepada Gusti Pangeran Mapanji Jayawarsa untuk mengajarinya rasa tanggung jawab sebagai seorang putra raja Mapatih Warigalit menghormat pada Panji Watu Gunung. Hem, kalau begitu pendapatmu, aku setuju kakang Warigalit, tapi aku punya cara halus untuk melakukannya. Ku dengar, Adipati Tunggaraja dari Bojonegoro punya seorang putri yang cantik. Tunggaraja sudah beberapa kali memintaku untuk mundur dari jabatannya, kakang. Dengan menikahkan Jayawarsa dengan putri Adipati Tunggaraja, kita bisa mengajari Jayawarsa tanggung jawab juga memperoleh pengganti pimpinan Kadipaten Bojonegoro sekaligus. Bagaimana menurutmu, Panji Watu Gunung tersenyum simpul? Sungguh pemikiran yang matang, Dimas Prabu, tapi bagaimana dengan pendapat Gusti Ratu Ayu Galuh? Apakah itu akan disetujui oleh beliau, sahut Mapatih Warigalit segera? Itu urusanku, kakang, Ayu Galuh tidak akan berani untuk menolak keinginanku. Kau tenang saja, jawab Panji Watu Gunung sembari tersenyum tipis. Malam itu, Prabu Jayangrana dan Mapatih Warigalit menata rencana perjodohan untuk Mapanji Jayawarsa dengan hati-hati dan penuh perhitungan. Malam dengan cepat berganti pagi, sinar matahari pagi nampak muncul di ufuk timur setelah kokok ayam jantan bersahutan terdengar ramai. Perlahan, dingin malam terusir dari muka bumi dengan kehangatan sinar sang surya. Sementara itu jauh di bagian barat wilayah Panjalu, tepatnya di wilayah selatan Kadipaten Rajapura. Serombongan pendekar tengah mengepung seorang wanita bertopeng yang nampaknya sedang melindungi seorang kakek tua dan seorang bocah berusia tujuh atau delapan warsa. Dewi topeng wajah, cepat serahkan bocah itu segera mumpung kami masih berbaik hati padamu. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika nanti sampai memperkosamu karena kau membandel, hahaha. Tawa keras keluar dari seorang lelaki bertubuh gempal yang memegang sebuah gada bergerigi tajam. Cuih, jangan hanya omong kosong besar saja, gebuk kedelai. Kau pikir karena kau punya gelar gada maut dari pantai selatan, lantas aku takut padamu, haha. Gebuk kedelai mu itu hanya bisa digunakan untuk menakuti anak kecil saja, balas perempuan bertopeng besi yang dijuluki sebagai Dewi Topeng Wajah ini. Hampir satu purnama ini, nama Dewi Topeng Wajah begitu tersohor di dunia persilatan tanah Jawa Dwipa khususnya di wilayah barat. Pendekar wanita bertopeng ini dikenal dengan kebaikannya menolong setiap yang tertindas tanpa pandang bulu. Kepandainya yang tinggi dalam olah keprajuritan, membuat namanya cepat melambung di kalangan masyarakat panjalu terutama di daerah barat. Mendengar ejekan gebuk kedelai, wajah lelaki bertubuh gempal yang wungkal segarah ini langsung merah padam menahan amarah. Sambil mendelik kering pada Dewi Topeng Wajah, dia mengangkat gada bergerigi tajamnya ke arah pendekar wanita itu. Dasar perempuan kurang ajar, kalian semua cincang tubuh perempuan sialan itu sekarang, teriak wungkal segarah memberi perintah kepada para anak buahnya yang sedari tadi sudah bersiap dengan senjata terhunus untuk maju. Mendengar perintah dari pimpinan kelompok mereka, para lelaki bertubuh kekar dengan wajah menyeramkan itu segera menerjang maju ke arah Dewi Topeng Wajah. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, sampai disini dulu ceritanya, bagaimana kelanjutan kisahnya, nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!